Intro Di penjara selama 2 bulan, Nikita Mirzani bantah kebal hukum dan punya backingan Fendi Sampo. Nikita Mirzani mengatakan dengan masuknya ia ke penjara sebagai bukti bahwa dirinya tak memiliki backingan. Ya, Nikita Mirzani memang sering disebut-sebut memiliki backingan aparatur negara yang membuat wanita yang kerap bisa panyai itu kebal hukum. Tidak hanya itu saja, banyak warganet yang menyebut jika hal itu membuat Nikita Mirzani tak takut berhadapan dengan siapapun. Namun pihak Nikita Mirzani membantah dengan adanya tudingan terkait backingan tersebut. Sahabat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru, menegaskan jika Nyai tidak memiliki backingan siapapun. Hal ini disampaikan Fitri saat disinggung terkait kasus Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra yang membuat Nyai mendekat di penjara selama lebih dari 2 bulan. Nikita Mirzani kemudian juga membantah tudingan jika dirinya dikaitkan dengan sosok Feli Sambo yang kini terjerat kasus pembunuhan Brigadier C. Sambil meleparkan candaannya, Fitri kemudian menjelaskan jika saat ini backingan Nikita Mirzani yakni sahabatnya sendiri, Aji Pujianto. Mendengar hal tersebut, Nikita Mirzani seolah membenarkan pernyataan sahabatnya itu. Menurut Nikita Mirzani, dengan dirinya di penjara lebih dari 2 bulan dengan kasus Dito Mahendra kemarin menjadi bukti jika ia tak memiliki backingan. Lebih lanjut, Fitri Sauhuteru membantah jika Nikita Mirzani tidak bisa membela dirinya sendiri dan membutuhkan sosok backingan tersebut. Terkait kasusnya dengan Dito Mahendra, pihak Nikita Mirzani menyebut jika kasus tersebut penuh dengan rekayasa. Bahkan, pihak Nikita Mirzani juga berencana untuk menggugat balik semua pihak yang terlibat dalam permasalahannya dengan Dito Mahendra. Hidup udara bebas, Nikita Mirzani siap buat huru-hara lagi. Ia pun menyebut akan membobardir semuanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!